Awas! Buat kamu yang pengen investasi reksadana, jangan sampai ketipu dan salah nyimpen uang. Terus kamu rugi deh. Investasi di 5 tempat ini aja. Dijamin udah terpercaya. Sobat Finansialku, ngerasa gak sih kalau semakin cepatnya informasi yang kita terima, semakin tinggi juga potensi buat kita tertipu? Salah satu buktinya, makin marak instrumen investasi yang bodoh, gak terdaftar dan gak diawasi sama OJK. Makanya di video kali ini, Minku mau kasih info tentang beberapa tempat instrumen investasi reksadana yang udah terpercaya dan pastinya udah legal. Ini dia, yang pertama, bank. Tempat investasi reksadana pertama yang pasti aman adalah bank. Bank-bank yang ada di Indonesia ini, bekerja sama dengan manajer investasi yang pasti udah diawasi oleh OJK. Nah, beberapa bank yang udah bekerja sama dengan manajer investasi diantaranya Bank Mandiri, Bank Danamon, Bank Permata, Bank BRI, dan masih banyak bank-bank lainnya lho. Perusahaan Sekuritas Tempat selanjutnya yang bisa kamu percayakan untuk investasi reksadana adalah perusahaan sekuritas. Perusahaan sekuritas sendiri adalah perusahaan yang bergerak di bidang transaksi jual-beli efek. Nah, beberapa perusahaan sekuritas yang terdaftar di OJK adalah PT. Aldiracita Sekuritas Indonesia YEO Amantara Sekuritas Indonesia ID. Anugrah Sekuritas Indonesia SH Arta Sekuritas Indonesia Dan masih banyak lainnya. Yang ketiga, lembaga keuangan. Sekarang ini gak susah buat menemukan lembaga keuangan investasi reksadana yang udah diawasi oleh OJK. Seperti bareksa dan tenang duit yang bisa kamu akses juga lewat aplikasi finansialku yang ada di handphone kamu. Yang keempat, e-commerce. Beberapa e-commerce juga menyediakan investasi reksadana. Seperti Tokopedia yang punya produk Tokopedia reksadana. Kemudian ada juga Bukalapak yang punya buka reksa. Yang kelima, e-wallet. Terakhir, kamu bisa investasi di e-wallet juga loh. Wow, saat ini yang menyediakan produk reksadana adalah OVO. Setelah nonton video ini, Minku yakin banget deh gak ada alasan buat kamu gak salah investasi di tempat bodong. Kalau kamu sendiri, investasi reksadananya di mana? Kasih tau Minku dong di kolom komentar. Oh iya, jangan lupa di-like videonya kalau kamu merasa video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Dan jangan lupa, tonton juga video lainnya dari Finansialku. Bye-bye!